9 pengungsi Rohingya diduga hendak melarikan diri dari Kabupaten Pidi menuju Dumai, Provinsi Riau 9 warga Rohingya tersebut kemudian ditemukan warga dan diamankan saat berjalan kaki di Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh pada Kamis 28 Desember 2023 malam, Kabupaten Aceh Utara, AKBP Deden Heksaputra pada Jumat 29 Desember 2023 mengungkapkan 9 orang tersebut yakni Muhammad Rohingya 18 tahun, Karul Sen 21 tahun, Muhammad Rizwan 20 tahun, Hamidah 28 tahun, Syamsida 17 tahun, Sedekan 16 tahun, Ayasa 10 tahun, dan Muhammad Yunus 9 tahun Setelah mengamankan 9 pengungsi tersebut, warga lalu melaporkan ke Mapolres Aceh Utara Mapolres Aceh Utara menyebutkan 9 pengungsi itu memakai gelang warna kuning dengan logo UNHCR AKBP Deden berujar pengawasan Rohingya di penampungan menjadi tanggung jawab lembaga dunia yang menangani pengungsi UNHCR Karena itu AKBP Deden meminta UNHCR memperketat pengawasan sehingga peristiwa yang sama tidak lagi terulang Saat ini mereka sudah dikembalikan ke penampungan bidik Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!